PEMBICARA 1 Ada Samsul Bahri Hairudin dan ada Diva Tarkas di situ sebagai replacer untuk Samsul dan kita tahu berarti dengan skema 4-4-2 ada Aldo dan Julio Lopez dengan pemain jangkar mereka menempatkan seorang Ali Qadhafi. Orang gelada yang sangat-sangat cerdas dan enerjik sebagai kreator di lini kedua PSM Makassar. Dan ini adalah barisan pemain Persipura Jayapura. Ya kita lihat kondisi yang kontras justru dari Persipura Jayapura dimana mereka menurunkan full team ditambah seorang Boas Solosa dalam sebuah formasi yang sangat baru. Di sini kita melihat Boas menempati penyerang sayap dan seperti biasa kedua duet di depan yang diharapkan untuk mencetak gol. Alberto Beto Gonsalves dan Ernest Jeremiah kedua pemain yang sangat haus gol diharapkan mampu melanjutkan rekor Persipura yang musim lalu menang dalam dua pertemuan mereka dengan PSM Makassar. Masih menunggu Ababa Wasid Anang Suriyana sebuah duel klasik yang sangat syarat dengan gengsi dan juga emosi antara dua kampiun sepak bola dari wilayah timur Indonesia. Sebuah duel yang tentunya ditunggu-tunggu, sangat ditunggu-tunggu bahkan oleh segera pencinta pembuatan Indonesia. Dan 45 menit pertama, PSM Makassar Persipura Jayapura langsung dari Stadion Anti-Matalanta Matuangi Makassar. Sebuah kredit poin bagi PSM, Irshan Agus! Iya, satu tenangan setengah volley yang dilepaskan oleh Irshan. Belum mencapai sebuah akurasi yang bagus di situ. Tapi paling tidaknya adalah sebuah sok terhati dan kita lihat bagaimana Irshan melakukannya. Sudah terjaga tingkat akurasinya. Sudah dilakukan langsung ke pegawang, nyaris saja Bung. Masih ada di atas besar gawang Subsider, sebuah heading yang dilakukan oleh BIO Pauline Pierre. Ya, BIO memang dikenal suka merangsek naik ketika ada set-piece. Kita lihat bagaimana BIO melakukan heading tadi. Dan juga satu heading yang menarik juga dari Jerry, kita lihat. Oh, sebuah tengah segera segera, nyaris saja. Kembali dari sisi kiri pertahanan Persikura, Guas Solosa. Iya, sebuah percobaan yang saya pikir bagus. Yang dilakukan seorang Guas Solosa dengan ruang tembak yang sempit. Sambil membalikkan badan sebuah tenangan yang first time menyusur tanah. Mas Iqbal, langsung Iqbal. Wow, luar biasa Bu. Ya, kita lihat sebuah tendangan yang sangat imajinatif dari Iqbal Samad. Yang merupakan seorang center back. Dan kita melihat sangat menyesal sebuah tendangan dari jarak jauh yang mampu ditepis oleh Jen Rimpitoy. Kita lihat di sini teknik yang digunakan. Melakukan tenangan dengan kaki dalam. Dan kita lihat di sini bola sempat memantul. Iya. Iya. Dan goooooooool! Inshat Aras berhasil memecah kebuntuan di babak pertama dengan mencongkel sebuah bola di depan gawang Jen Rimpitoy. Membuat backspank gegap gempita di stadion. Andi Matalanta, ini adalah Inshat Aras, pemain yang baru saja menjimpul gawang Persikura. Ya, saya pikir ini adalah sebuah gol yang berangkat dari sebuah kolektivitas tim yang juga bagus yang ditampilkan oleh anak-anak PSM Makassar. Kita lihat tadi bagaimana sebuah sepak pojok dan sebuah heading yang juga bagus dari Aldo Bar itu. Ini dia dan Inshat yang jeli melihat ruang hanya dengan sebuah soundbackan yang sangat pelan. Tetapi ini juga sudah cukup untuk merobek gawang Jen Rimpitoy. Bahaya! Bahaya! Berbahaya! Terlalu lemah guru. Ya, kita lihat sebuah posisi yang baik dari Beto di sini memencetak gol. Kita lihat beberapa kali Beto dan juga terkadang Jerry berada dalam situasi yang sangat-sangat beban. Dan ini juga satu pertanyaan yang menarik buat peliti belakang PSM Makassar. Bagaimana Auja, Lantamesa, Kibo dan juga Hamdi Hamza lebih cermat, lebih tinggi dan juga lebih fokus dalam memarking, memonitor pergerakan dari Jerry dan juga Beto. Kembali outball. Kembali outball. Kembali outball. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persibura di Kartos Alapesi. Dan Mitro Leragan TV Wasit Anang Sundiana Baru saja Mengakhiri 45 kali pertama PSM Lawan bersiburan dimana Keukuran sementara bagi PSM Setelah gol tadi diciptakan oleh Girsian Aras Anang Sundiana Kipolf Babak kedua PSM Makassar Persipura Jayapura langsung dari Stadion Andi Matalata Makassar Sulawesi Selatan Sebuah kaskulasi Jadi saja boom Sebuah tendangan first time Yang dilepaskan oleh Kepisan Solosa Inilah yang dibutuhkan oleh Persipura Jayapura Pergerakan dari lini kedua Yang tiba-tiba menerjang gawang Ataupun kotak 16 Dan kita lihat Terjangan yang dilakukan oleh Ortisan sangat-sangat bagus Namun tidak menemui sasaran Namun ini adalah Sebuah inisiatif yang baik Bagi Ortisan untuk Naik ke depan Mencoba mencatat gol Ivaq Dalam Lebar ke kiri Ian Luskades Coba melewati Hadangan Girsian Aras Mempaskan umpan Jauh Dan Tendangan first time Kita melihat disana Dari Seorang Beto Goncalves Yang membuka Gol Di pertandingan pertama Pertandingan perdana Persipura Jayapura Melawan Sriwijaya FC Di Stadion Jakabaring Dan kita lihat Kembali disini Tendangan yang cukup akurat Namun tidak Keras Sebuah serangan yang cukup cepat Alberto Goncalves Berbahaya Tendangan Spektakuler gol Kita lihat yang dihasilkan oleh Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura Dan dilakukan oleh Kedua ujung tombang Yang saya pikir selicim minyak Dalam terus menerus Melakukan sebuah pergerakan Ke depan Dan kita melihat Hasil umpan Dari seorang Beto Goncalves Memerikan umpan yang sangat manis Sangat akurat Kepada Ernest Jaramaya Yang mencetak gol Ketiga Kita lihat Bagaimana sebuah kerjasama Antara Emanuel Wanggai Dan Beto Dan Ilya Bebas Bebas sekali Kita lihat Bagaimana Jerry Sama sekali Tidak ada pengawalan Dan Ini juga umpan yang memanjakan Tentu saja Dari seorang Beto Sangat licin Kita melihat Mitra olahraga Gol yang baru saja Diciptakan oleh Ernest Jaramaya Rubah kedudukan Jadi satu-satu PSN Dan Persikuran Bola-bola-bola Bola-bola Bola-bola Bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola-bola Bersipun aja itu kan. Ya, agak sedikit sulit untuk menjermati prosesi terjadi sebuah binari. Kita lihat. Sebulan dari Gio dan ada sebuah eksplerasi dari Jelong. Dan pada saat yang sama, kita melihat bagaimana Jekomboi menggaguh pergerakan dari Jelong. Kita menantikan kita waraga, keputusan apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh ketiga wasir. Jekomboi, Ampat mulai mempersiapkan diri dan kita juga akan berjadikan. Ya, kita ada kesempatan lagi Jelong. Kita terpati posisi top score. Ampat mulai berhasil mencetak gol. Seorang pemain yang merupakan stasional setengah. Ya, ini dia sebuah perjudian tingkat tinggi. Dimana seorang Jelong bisa lolos dari tekanan tingkat tinggi. Wow, gagal, Bum. Sebuah tentangan penalti dari Guno Lopes. Masih melebar di sisi sebelah kanan, Bum. Benar, seperti apa yang saya katakan, sebuah perjudian tingkat tinggi. Bagaimana Jelong gagal lolos dari tekanan yang begitu tinggi. Oh, oh. Bahaya. Bahaya. Jeremaya. 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 Masih bisa ditepis oleh Champsider. Sebuah tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Kaki Jeremaya, Julio Lopes. Sardianata. Oh, bagus. Dan Irsan Agus. Oh, bagus. Saya pikir sebuah tuang emas bagi Irshad. Paling tidak dia adalah sebuah skema yang menarik. Yang diinspiratori oleh Sardianata. Kita lihat bagaimana Jelong dan Sardianata sendirian. Merobek, menembus. Dan ini dia, Irshad. Agak lemah sedikit. Tertangan yang dilepaskannya. Ya, dan kita melihat di sini bagaimana kontribusi dari Sardianata. Ke-Jek. Lihatnya. Bersik. Dan wasif. Anang Suriyana baru saja menentukan kuitnya berkata bahwa 45 menit kedua. PSM Pesikura 2 berakhir dengan petunjukkan akhir ke dunia 1-1 setelah gol pertama Kirsyad Aras. PSM Pakasar ditercom pada menit ke-29. Sedangkan gol balasan bersikura melalui kaki Endes. Terima kasih telah menonton